Guys, sekarang kita berada di kota Jeras Jordania, kota yang juluki sebagai kota Pompei dari timur dan kota seribu kolom. See you! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya, Lukman Hakim, di Vlog Jordan. Ya teman-teman semua, sekarang kita berada di sebuah kawasan yang sangat bersejarah. Tempatnya di kota Irbit setelah kemarin kita sudah mengunjungi kota Aman ya, kota Jordan. Nah sekarang kita berada di kawasan Jeras ya, Jeras ini berada di Irbit, dan Jeras ini termasuk kota yang sangat bersejarah yang berasal dari Romawi Yunani ya. Tuh ya teman-teman, sudah tampak bangunannya sangat megah ya. Oke, kita nyeberang sebentar. By the way, karena gue punya Jordan Pass, ya, jadi gue nggak perlu bayar tiket lagi. Ya, ini disini laut masuknya, entrance to Jeras Archaeological Site. Sini laut sini, kita masih bersama sobat mazisir, Lutel, Maul. Minum masuknya laut sini ya? Iya, sama sekali lagi. Ini laut bazar dulu minum masuknya guys. Suruh belanja dulu ya. Tuh disini banyak bazar-bazar ya guys. Iya, ada yang bisa ditulis namanya nih, satu dinar harganya, atau 20 ribu lah ya. Tuh, souvenir-souvenir. Iya. Oke, kita masuk. Daerah Ashar. Iya, jadi ada petanya nih guys. Peta Archaeological Park ya. Kita mendapatkan gerbang pertama disini. Ini guys, ini adalah gerbang Hadrian ya. Gerbang Hadrian. Kaisar terbesar di era Romawi. Iya, ini dia. Jadi yang berdasarkan gue baca, bahwasannya Jeras ini kota yang dibangun oleh Alexander Makedonia ya. Jadi sudah ada sejak 400 tahun sebelum Masehi. Dan yang sebagaimana kita tahu, Alexander the Great atau Alexander Makedonia itu kan banyak melakukan wilayah-wilayah, termasuk di antaranya Mesir. Kalau kita ke Mesir, kita melihat sebuah kota yang bernama Alexandria atau Iskandaria. Itu dibangun juga oleh Alexander Makedonia atau Alexander the Great ya, teman-teman. Besarnya juga banyak sekali peninggalan Romawi Yunani yang masih bertahan sampai sekarang. Ya, dan ini, pintu ini adalah pintu gerbang Hadrian. Kaisar Hadrian. Dia juga membangun banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Mesir ya. Monumen-monumen dia, dan juga ada di Turki, yang kita kemarin kunjungi ya. Ini namanya Hadrian Gate. Kita mau naik ke atas. Kita mau coba lihat pacuan kuda. Pacuan kuda? Iya, ini. Hipodrome kayak di mana? Turki. Mantap. Iya, ini. Kursi-kursinya ya? Ya guys, tuh lihat. Ini adalah Hipodrome. Ya, tempat pacuan kuda di era Romawi. Ya, kalau kita ke Turki tuh, yang dekat masjid Sultan Ahmed, sampingnya itu yang ada Obelis. Itu juga hipodrome ya, tempat pacuan kuda nih. Ya. Hipodrome itu artinya kuda. Tromos. Atau drum itu jalan ya, dalam bahasa Yunani. Ini dia nih. Dulu memang udah menjadi adat. Istiadat orang-orang Romawi Yunani itu sering menjalankan pacuan kuda. Wow. Orang-orang berfoto disini, guys. Tempat pacuan kuda. Ini kayaknya masih banyak yang digali deh ya. Hati-hati naik aja nih, cuy. Sini. Curambah, tesli. Dan di era, dan di era sini kan juga pernah ditaklukkan oleh Ottoman ya. Oleh kekuasaan Islam juga pernah ditaklukkan pada tahun 539-an masehi ya. Dan ketika itu ya dibangun di atas ini juga ada masjid-masjid. Ya, jadi gak dihancurkan juga. Gereja-gerejanya gitu kan. Asli kane banget guys kalau kalian disini naik kuda ya. Seru banget gak gitu. Setakat kita kembali ke zaman Romawi. Ini. Ada rumput-rumput buat makan kuda juga. Kita mau menaiki bukit-bukit ini. Ah, masalah. Tadi pacuan kuda yang sudah kita rewati. Dan itu gerbang hadrian. Ya, ini masih ada jarak berapa ratus meter lagi ya. Masya Allah. Ini apa? Oh, this is soup. Masya Allah ya, ada pasaran juga nih. Jadi memang ini ya bukti bahwasannya. Gerash itu jadilah kota besar ya. Kota besar. Karena ada pasaran juga. Ada transaksi jual-beli. Ada orang-orang yang memperdagangkan barang. Menjajahkan barang. Disitu berarti ada kebutuhan. Ada demand. Ada kebutuhan hidup ya. Yang menjadi prokop manusia. Gini nih. Masya Allah ya. Ini kota-kota besar guys ya. Makanya yang gue baca sendiri di era kaisar hadrian itu bisa mencakup 25 ribu jiwa. Gede kan? Ini bekas-bekas pasar. Naik lagi. Nah, kita akan bertemu sebuah alun-alun. Ini kayaknya alun-alun nih. Bagian bangkusnya jirash. Gila tiang-tiang aja cuy. Makanya gayarannya. Kota ini juga disebut sebagai kota seribu tiang. Atau kota Pompei bagian timur. Karena mirip kayak kota Pompei yang ada di Italia sekarang. Kalau nggak salah wilayahnya. Kota yang dulu diunia oleh Nabilut. Alayh salam. Dan juga kaum Sodom. Tuh, lihat. Tiang-tiang di mana-mana guys. Masya Allah. Belum lagi naik ke atas nanti. Ini kayaknya nggak cukup nih kalau cuma jam ke sini. Kita lanjut lagi guys. Melihat. Ketak dari atas. Atau melihat kuil di jauh. Asli ini bunga apa ya. Lihat. Theaternya. Ini dia kuil Zeus. Dewa Zeus. Oh ini tuh spotnya sini nih. Di sini adalah kuil Zeus yang saya tempatin. Dan di bawah ini adalah teater ya. Ampe teater sebelah selatan. Jadi masih ada teater-teater lagi yang sebelah sana. Ya tapi kita ngambil foto disini bagus-bagus. Asli guys. Sepanjang perjalanan kita ngeliat banyak kali gereja. Ini salah satunya nih. Ini. The Church of the Propylia. Ini. Katanya memang kota ini ada sekitar 12-an gereja ya. Di bangun di atasnya. Dan ini kan nanti teman-teman juga bisa ngeliat. Bekas bangunan masjid di kota Jara sini. Ya karena ketika itu. Bani Umayah kan menaklukkan. Jordan ini ya. Islam pernah. Karena kan ketika itu Islam pernah menaklukkan Jordan. Sekitar tahun 630-an Masihi. Jadi dibangun masjid. Dan tidak dihancurkan gereja-gereja yang pernah berdiri di sini ya guys. Nanti kita cari ya. Ada gak? Bener gak? Masjid ya. Tadi menurut keterangan yang gue baca di. Papan petunjuk. Itu ada masjid. Ini bangunan oleh di Asli Umayah. Ya. 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 Guys kita berada di tengah-tengah runtuhan nih. Lihat. Untuk runtuhan yang mungkin masih tahap restorasi ya. Untuk ditegakkan lagi. Sudah gerbang. Asli. Ini mah lebih bagus kayak buat foto-foto ya. Iya. Ini tuh bersejarah. Tapi juga gila sih. Sepanjang jalan mungkin berapa kilo ini ya. Jalan. Semua. Bagus buat foto-foto. Gak nyesel sih kalau ke sini. Ya. Lagi kalau kalian. Nukupin waktu. Yang lumayan lama. Dua atau tiga jam. Ya. Insya Allah bisa lah. Asli kita mau ke atas nih. Kita mau ke kuil Artemis. Di sana katanya lebih bagus. Kolosiumnya. Ya. Ada kolosium. Ini enak banget tuh. Nek gitu kan. Gitu kan tuh. Theater kan. North Theater. Chapel of Artemis. Nah. Sini nih yang bagus nih. Wah. Wah itu tuh. Masih dikeruk guys. Asli. Ini kayak kuil Zeus tadi ya. Mirip banget. Kayaknya emang kuil-kuil tuh dibangun di atas bukit ya guys. Tuh. Lihat. Tempat yang tinggi pokoknya lah. Nah. Kita ini. Oke guys. Kita berada di tempat pulian Artemis. Artemis itu apa? Artemis adalah dewa. Ini kita baca nih. Ma'abat Artemis. Sekitar tahun 130. Tidur. Nah. Ini jenis. Masih. Ini dibangun. Untuk. Tahun 4. Dari. Lepas di. Artemis. Hari sama di. Najir. Rasa. Ini penjaga. Fota. Kirash. Oke. 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 boleh minta foto kita dulu guys ya kita foto ini oke jadi fotografer kita berada di atas Oh gila ini semua padang 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 di sana masih ada lagi kita kesana nanti baru pulang Masya Allah ya luas banget ternyata enggak banyak boleh-boleh guys tadi harusnya Rute nya dari Alun-Alun naik ke kuil turun ke sini ini kita malu turun lagi baru muter terakhir sini ini terakhir yang kita kunjungi ini guys Theater sebelah North Theater ini ada suara musik-musik guys apakah ada petunjukkan di dalam apa cuma suara doang dipasang tapi yang pasti ini gede banget capek guys ada peta seni ini ada peta seni jadi sawer sini ya wah gila ini kayak teater romawi ini kayak teater romawi yang pernah gw lihat di Alexandria cuma ini masih banyak banget utuh masih utuh banget kita naik tadi ada petunjukkan tuh kita datang selesai dan biasanya kalau teater romawi gini guys ini ada nomor-nomernya ya disini ada nomor-nomernya jadi kayak beli tiket dapet seat berapa gitu nah ini dulu kesenian yang ada di ala romawi ya nah jadi setiap raja itu memang dia mengharuskan mengadakan pentas atau membuat bahkan membuat teater ya dan ini katanya yang kedua teater terbesar kedua yang ada di Jordan ini tempat pertunjukkan teater guys ya ini sekali kepleset jatuh nih siang-siang bolong tadi kita walau masuk sepi oke guys alhamdulillah kita sudah berkeliling di kota Jerash ya begitu aja bekas terlentuhan kota Jerash Masya Allah tadi kita melihat bagaimana bangunan-bangunan itu ya masih banyak yang utuh ya guys ya dan capek banget kita hari ini ya tadi kita ngabisin waktu 3 jam dan semoga teman-teman ya terhibur dengan konten kali ini ya dan dapat banyak informasi mengenai kota kuno Jerash ya oke gua lukunake mempamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati